Ya pemirsa, Gubernur Jambil Haris sabut kunjungan kerja Pangdam 2 Sriwijaya, majen TNI Now di Nurnika, dengan mengadakan jambuan makan malam berosabah di kediaman rumah di Nurnika. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Haris menampilkan bahwa kondisi Provinsi Jambi masih kondusif berkat sinergi dan kolaborasi yang baik dan unsur for kopim dati lapangan. Gubernur Jambil Haris menggelar jambuan makan malam berosabah Panglima, Kodap 2 Sriwijaya, majen TNI Now di Nurnika, beserta rompokan di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis 20 Judi 2024 malam. Dalam sambutannya, Gubernur Haris menyampaikan sangat berbahagia atas kedatakan majen TNI Now di sebagai Panglima Kodam yang wilayahnya juga meliputi Jambi, Benggulu, Lampung, dan Bangka Belito. Sehingga kehadirannya sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta tugas-tugas nantinya di lapangan. Di hadapan Pangdam, Al-Haris melaporkan kondisi Jambi saat ini masih kondusif berkat kerja sahabat dengan unsur for kopim dan semua pihak-pihak terkait yang telah berjepaku di lapangan, termasuk juga menangani masalah-masalah tahunan, misalnya soal banjir hingga karhutlah. Ia yakin dan percaya, dengan kerja sahabat yang baik, pihaknya juga berhasil dan mampu melampaui hal seperti itu. Al-Haris pun mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi telah diminta oleh Menteri Pertanian RI untuk memulai cetak sawah secara swadaya dan swaklola. Untuk itu, Al-Haris siap mendukung program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pangdam 2 Sriwijaya dalam mereka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kita punya program-program dengan TNI, misalnya program cetak sawah, karhutlah juga, ini bagian dari tugas-tugas kita setelah seharian dengan beliau. Juga yang lain juga menghadapi politik juga, beliau juga termasuk ramanan, membantu tugas porda. Nah, saya kira banyak sekali yang teman-teman TNI, emban di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya perang, ya kan? Jadi banyak sekali tugas-tugas mereka, dan itu tentu membantu pemerintah daerah, ya kan? Membantu kita dalam pembangun daerah kita ini. Saya kira kita perlu apresiasi dan perlu berkolaborasi bersama-sama ke depannya. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Naudi Nurdika, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kunjungannya ke Provinsi Jambi merupakan tugas pokok TNI. Selain operasi militer, ia menyebut ada 14 poin tugas pokok TNI. Salah satunya adalah membantu rakyat dan pemerintah di daerah. Selain itu, Pangdam berharap agar Dandrem 042 GAPU untuk terus berkoordinasi dengan baik bersama dengan organisasi masyarakat dan Pemda Jambi. Memang Bapak Kaset saat ini sedang terus ya melanjutkan program-programnya, baik itu program ketahanan pangan, program menunggal air, program penantasan kemiskinan ekstrim, kemudian menyatu dengan alam, kemudian lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang pada intinya, pekerjaan kami ini adalah membantu pemerintah daerah, pemerintah di daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Kalau kita melihat di tugas pokok TNI, dalam pola operasi militer, selain perang, ada 14 poin Pak, salah satunya adalah membantu pemerintah di daerah. Jadi jangan ragu-ragu Pak Gubernur, Pak Kapolda, silakan untuk dimanfaatkan korem, anggota-anggota peserta anggotanya.